Debat publik pertama di Kabupaten Tegal nyaris ricoh gara-gara bando. Berikut informasi selengkapnya untuk ada simak. Debat publik pertama Pasaga Calod Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2024 nyaris diwarnai kericuhan. Setelah jumlah pendukung dari Pasaga Calod berurut 1 diminta melepas bando yang mereka kenakan sebagai bentuk dukungan. Acara yang seharusnya menjadi ajang adu gagasan dan program ini sempat dihentikan oleh sang moderator debat Dea Kartika beberapa menit akibat situasi tegang di antara pendukung Paslon. Insiden ini berpulau saat pendukung Paslon nomor 2 Paslon Ishak Holit melihat pendukung pasangan calon nomor urut 1 Bima Mujab mengenakan bando dengan warna dan lampu klub klip yang mencolok dengan foto Paslon mereka. Sesuai dengan aturan yang ditapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU, pendukung dilarang membawa alat peraga kampanye APK kecuali yang melekat dengan tubuh saat debat berlangsung. Perpintaan ini tidak diterima dengan mudah oleh pendukung Paslon nomor urut 1 yang merasa bahwa penggunaan bando hanyalah bentuk dukungan yang tidak melanggar aturan karena melekat dengan tubuh. Sejumlah pendukung menyampaikan protesnya, sementara sebagian pendukung Paslon lain mendukung keputusan panitia untuk menjaga aturan berlaku. Ketua KPU Himawan Teri Pratiwi, usai acara debat publik saat ditanya wartawan, perihal kericuhan tersebut mengaku bahwa di peraturan KPU memang tidak disebutkan secara detail. Ada pun terkait yang melekat di tubuh, persepsinya masing-masing sehingga kemudian pihaknya berkoordinasi dengan Bawaslu apa yang harus dilakukan. Itu kan sebenarnya di BKPU pun sebenarnya tidak dijelaskan secara detail ya, sehingga terkait dengan yang melekat di tubuh, persepsinya masing-masing. Makanya kemudian saya juga tadi koordinasi dengan Bawaslu Kaponggal, apa yang harus kita lakukan agar yang pertama menjaga kondusionalitas di ruangan. Kalau kemudian BKPU tidak mengambil sikap tegas terhadap proses tadi itu, pasti akan dicuk. Timbangan yang kedua, kita melihat caran dari Bawaslu, itu yang menjadi patukan kita kemudian mengambil sikap untuk sementara melepas BKPU yang dimakai oleh pendukung Paslon. Tidak mungkin ada protes atau sementara melepas, tapi... Kenapa? Tidak ada bahasa saya dari yang tadi, karena persenginya kemudian. Silahkan saja kalau misalkan tidak puas dengan sikap kita, karena kita melangkap tadi sudah mengambil sikap setelah mendengarkan saran dari Bawaslu Kaponggal. Kuncinya itu, setelah mendengar saran pendapat dari Bawaslu Kaponggal, kemudian kita menyarankan untuk melepas BKPU. Karena itu kan yang tidak melekat langsung, kalau aturan tersebut itu kan yang melekat langsung. Kemarin disampaikan oleh kita di atas tersebut yang disampaikan juga ke LO, masing-masing Paslon. Sementara itu, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Tegal, Diana Nika Sari membenarkan sebelumnya pihaknya sudah menyampaikan terkait tata tertib debat publik kepada masing-masing LO Paslon. Menurut Dian, atribut bentuknya bermacam-macam seperti baju, topi, dan yang ada di atas kepala dikategorikan sebagai atribut juga. Ini memang sudah disampaikan ya, sudah disampaikan sebelum kegiatan depan ini dimulai. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, di tata publik itu disebutkan bahwa tidak boleh ada APK dan bahan kampanye kecuali atribut yang melekat pada hukum atau bajan seperti itu. Nah, ini memang kan atribut itu kan bentuknya macam-macam ya, ada baju, topi pun itu tersendiri. Ya, kayak yang di atas kepala, baju, itu ya bisa di atribut juga seperti itu. Cuma mungkin tadi yang menjadi permataan adalah karena menyala ya, nah itu mungkin mengganggu. Seperti tadi ada aturan bahwa HP tidak boleh ada flashlight seperti itu. Kemudian kita juga memberikan, meminta saran ya, meminta saran kepada Pak Waslu, kemudian dari juga moderator juga bisa menguasai suasana ya. Yang terpenting adalah bisa berjalan dengan kondusif seperti itu. Dan hal yang tadi sudah terjadi itu bisa dipahami oleh masing-masing pendukung ya, masing-masing pendukung dari password. Ketika dari Pak Waslu menyarankan ya, sudah dilepas untuk sementara ya, Alhamdulillah dipatuhi. Dan ini kan sesuatu apa ya, hal-hal yang memang kadang masukkan-masukan, hal-hal yang terjadi di apa, hal-hal yang kadang tidak kita predisikan ya, bisa terjadi. Tetapi kan kita harus juga antisipasi seperti itu. Dan sudah ada tadi ya, dengan penjelasan dari Pak Waslu, saran dari Pak Waslu, kemudian juga disepakati oleh kedua belah pihak, dan mungkin bisa berjalan lancar. Rafid Fajribatik TV melaporkan